5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali Di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar Bertemu kembali dengan Kak Citra Sintarani disini Yang akan membantu kalian belajar dalam video pembelajaran Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran temati kelas 2 sekolah dasar Kita akan belajar di tema 8 Keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 4 Menjaga keselamatan di perjalanan Pebelajaran 4 Mari kita mulai belajar bersama-sama Udin dan Ayah berkunjung ke Museum Indonesia Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju museum Mereka menjaga keselamatan di perjalanan Jadi Udin dan Ayahnya pergi ke museum mengendarai sepeda motor Menurut adik-adik apa yang harus dilakukan Udin dan Ayah dalam perjalanan supaya mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat Mari kita lihat gambar berikut Amati kegiatan Udin dan Ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan Kita lihat gambar pertama adik-adik Udin dan Ayahnya memakai helm saat mengendarai sepeda motor Jadi jika kita berpergian menggunakan sepeda motor Kita harus memakai helm Udin juga berpegangan kepada Ayahnya Supaya Udin tidak terjatuh Jadi penting nih adik-adik saat kalian berbuncengan dengan orang tua kalian Kalian harus memegang erat orang tua kalian Gambar berikutnya Udin dan Ayah Udin juga mematuhi peraturan lalu lintas Jika lampu lalu lintas menyala merah Maka mereka harus berhenti Nanti ketika lampu lalu lintasnya sudah berwarna hijau Mereka baru boleh jalan kembali Gambar yang ketiga Udin dan Ayahnya memarkirkan kendaraan mod Sepeda motor mereka sesuai pada tempatnya Jika tempat parkirnya khusus sepeda motor Ya kita parkir di situ adik-adik Tetapi kalau khusus mobil Ya hanya mobil saja yang boleh parkir di situ Jadi kita harus tetap menjaga keselamatan di perjalanan Udin dan Ayah memasuki museum Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017 Adik-adik pernahkah kalian pergi ke museum? Apa saja yang kalian lihat di museum? Kak Citra pernah pergi ke museum urbakala Di situ Kak Citra bisa melihat berbagai macam Benda-benda peninggalan pada zaman dahulu Dan tulang-tulang hewan pada zaman dahulu Jadi kita bisa mendapatkan ilmu Jika kita berkunjung di museum Udin mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017 Ini adalah banyak pengunjung di museum yang didatangi Udin pada tahun 2017 Pada bulan Januari Banyaknya pengunjung adalah 1.500 orang Bulan Februari 1.600 orang Bulan Maret 1.550 orang Bulan April 1.350 orang Dan bulan-bulan selanjutnya Total dalam 1 tahun Banyaknya pengunjung adalah 20.200 orang Ini banyaknya pengunjung adik-adik Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Ya, tanda titik itu digunakan untuk di akhir sebuah kalimat berita Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah adik-adik Tadi kita sudah melihat banyaknya pengunjung museum pada tahun 2017 Di situ ada penggunaan tanda titik Bacalah teks berikut Yang pertama Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang Adik-adik bisa lihat di angka 1.500 Di situ tertulis 1.500 Penggunaan tanda titik untuk menulis jumlah Itu digunakan setelah 3 angka dari belakang Jadi kita hitung dari belakang dulu Ada angka 0, 0, 5 Setelah itu baru beri tanda titik Jadi digunakan untuk memisahkan ribuan Kita lihat berikutnya Jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang Ini juga penggunaan tanda titik yang benar adik-adik Contoh yang ketiga Jumlah pengunjung museum bulan Mei ada 1.700 orang Tadi amati Tiga angka dari belakang Depannya diberi tanda titik Jumlah pengunjung museum bulan November Ada 2.000 orang Total jumlah pengunjung museum tahun 2016 Ada 20.200 orang Jadi adik-adik bisa lihat ya disini penggunaan tanda titik yang benar Disini sudah terdapat tabel banyaknya pengunjung Kak Citra punya soal nih adik-adik Coba adik-adik jawab Dari tabel ini Jumlah pengunjung museum bulan Februari ada berapa orang? Ya bulan Februari ada 1.600 orang Jumlah pengunjung museum di bulan April ada berapa orang? Ya di bulan April ada 1.350 orang Lalu jumlah pengunjung museum bulan Agustus ada berapa orang? Ya jumlah pengunjungnya ada 1.650 orang Kak Citra punya kalender Kalender tahun 2017 Amati disini adik-adik Kita kemarin sudah belajar tentang nama-nama hari Kita disini juga melihat dalam kalender ini ada nama-nama bulan Kak Citra juga masih punya kalender nih Tahun 2020 Ayo amati Ada berapa bulan ya dalam 1 tahun? Ya dalam 1 tahun ada 12 bulan Yuk kita mengenal nama-nama bulan Yang pertama Januari Februari Bulan ketiga Maret Bulan keempat April Bulan kelima Mei Bulan keenam Juni Bulan ketujuh Juli Bulan kedelapan Agustus Bulan kesembilan September Bulan kesepuluh Oktober Bulan kesebelas November Bulan ke-12 Desember Bulan ke-12 Desember Ini adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan Sekarang bulan April adik-adik Maka 2 bulan yang lalu adalah bulan Maka kita tulis dulu adik-adik Sekarang bulan April Kalau 2 bulan yang lalu Berarti kita menghitung bulannya mundur Sebelum April adalah bulan Maret Ya baru 1 bulan Sebelum Maret adalah bulan Februari Jadi 2 bulan yang lalu adalah bulan Februari Jadi kalau sekarang bulan April 2 bulan yang lalu adalah bulan Februari Kita lihat berikutnya adik-adik Sekarang bulan Desember 3 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran kakak Bulan apakah kakak lahir Kita tulis terlebih dahulu bulan Desember Lalu kita hitung mundur nih Sebanyak 3 bulan Sebelum Desember adalah bulan November Sebelum November adalah bulan Oktober Sebelum Oktober adalah bulan September Jadi kakak lahir pada bulan September Contoh berikutnya Sekarang bulan Juni 4 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran ibu Bulan apakah ibu lahir? Ini Juni Kita hitung mundur 4 bulan Sebelum Juni Mei Sebelum Mei April Sebelum April Maret Sebelum Maret Februari Jadi Ibu lahir pada bulan Februari Itu cara menghitung bulan yang lalu Soal berikutnya Sekarang bulan April Sekarang bulan April Maka 2 bulan yang akan datang adalah bulan Kita tulis dulu deh April Nah setelah itu kita hitung 2 bulan yang akan datang Berarti kita menghitungnya maju ke depan Setelah bulan April adalah bulan Mei Setelah bulan Mei adalah bulan Juni Berarti kita sudah maju sebanyak 2 bulan Jadi 2 bulan yang akan datang adalah bulan Juni Kak Citra punya contoh soal cerita Sekarang bulan Agustus 3 bulan lagi kakak ulang tahun Bulan apakah kakak ulang tahun? Kita tulis dulu nih bulan Agustus Lalu kita hitung ke depan sebanyak 3 bulan Setelah Agustus Bulan September Setelah bulan September Bulan Oktober Setelah bulan Oktober Bulan November Jadi kakak ulang tahun pada bulan November Mudah bukan adik-adik? Ya kita harus belajar ya Untuk memahami soal ini Ingat adik-adik Dalam 1 minggu Itu ada 7 hari 1 bulan Ada 30 hari 1 bulan Ada 4 minggu Yang baru saja kita pelajari 1 tahun Ada 12 bulan Kak Citra punya contoh soal 3 tahun Itu ada berapa bulan Cara pengerjaannya 3 tahun itu berarti 1 tahun Ditambah 1 tahun Ditambah 1 tahun 1 tahun sendiri Ada 12 bulan Berarti 12 Ditambah 12 Ditambah 12 Jawabnya 36 bulan Atau kita bisa juga mengerjakan dengan perkalian 3 tahun Kita tulis 3 Dikali 12 bulan Karena 1 tahunnya 12 bulan Maka jawabnya 36 hari Contoh berikutnya 2 tahun ada berapa bulan Kita coba kerjakan memakai penjumlahan terlebih dahulu 1 tahun Ditambah 1 tahun 1 tahun ada 12 bulan Maka 12 bulan Ditambah 12 bulan Sama dengan 24 bulan Coba kita kerjakan dengan perkalian 2 tahun sama dengan titik-titik bulan 2 dikali 12 bulan 2 dikali 12 bulan Sama dengan 24 bulan Jawabnya sama ya adik-adik Walaupun dikerjakan dengan cara yang berbeda Selain mengamati tabel banyaknya pengunjung Udin juga melihat berbagai karya hiasan dinding Udin melihat hiasan dinding dengan teknik percik Perhatikan gambar berikut dengan teliti Nah disini ada hiasan yang dibuat dengan teknik percik Hiasan ini berbentuk rumah ya adik-adik ya Bagaimana ya cara membuatnya Yuk kita lihat cara membuatnya Ini adalah bahan dan alat yang perlu kita siapkan Dalam membuat karya hiasan dengan teknik percik Bahannya adalah kertas gambar Cat air dan air Alatnya palet Gunting Sisir Sikat gigi bekas Kertas koran jika perlu Langkah kerjanya yang pertama Gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu Misalnya saja gambar rumah adat Susunan gedung bertingkat Bunga Rumah Atau hewan Simpan dulu potongannya Ya ini contohnya adalah rumah adat Langkah berikutnya Letakkan potongan gambar Potongan gambar di atas kertas gambar Jadi potongannya tadi diletakkan di atas kertas gambar Lalu kalian ambil cat air yang kalian taruh di palet Dan diberi air supaya sedikit encer Ambil cat itu dengan sikat Lalu gosokkan sikat gigi bercat pada sisir adik-adik Jadi sikat giginya itu digosokkan di sisirnya Nanti akan terjadi percikan-percikan dari cat air Setelah selesai Tunggu sampai benar-benar kering Biar kering dulu adik-adik Jangan basah Terus kalian angkat kertas pola rumah tadi Tunggu sampai kering dulu Sesudah kering Baru kalian angkat potongan gambar rumah adat tadi Bentuk-bentuk yang tertutup Akan membentuk gambar rumah adat tersebut Maka hiasan kita dengan teknik percik Sudah selesai dan siap dipajang adik-adik Bagaimana? Asik bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah ya Tapi hati-hati adik-adik dalam penggunaan cat air Biar cat airnya tidak kemana-mana Minta tolong kepada orang tua untuk membantu Demikian tadi adik-adik video pembelajaran kita hari ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Kita tahu tentang materi penggunaan tanda titik Kita juga mengetahui bahwa dalam satu tahun ada dua belas bulan Dan kita menghafal nama-nama bulan Lalu kita juga sudah belajar bagaimana membuat hiasan dengan teknik percik Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa ya kalian like, komen, dan subscribe Serta share video Kak Citra ini Kepada teman-teman kalian melalui media sosial kalian Dan jangan lupa juga ikuti media sosial Kak Citra Jika ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa lagi Dan Tuhan memberkati Dadah Sub indo by broth3rmax